Hai Sobat Ayamania, ketemu lagi di konten seputar dunia perayaman. Kali ini kita akan mengulas pakoi terpopuler milik Chana Chai Farm Mr. Mana. Sobat semuanya pasti tidak asing dengan nama pakoi manedaeng atau redstone. Pakoi yang menjadi momok bagi ayam pama atau persilangannya. Pakoi ini sangat melegenda dan keturunannya banyak dikembangkan di berbagai negara. Sebelum populer di peternakan Mr. Mana, sejarah pakoi manedaeng ini berasal dari Red Farm Mr. Pedaeng yang terlahir dari pejantan yang berasal dari C.P. Pak Cong dengan induk dari Pedaeng Farm. Selama di peternakan Mr. Pedaeng ini, pakoi manedaeng atau redstone ini telah membuat gempar dunia perayaman Thailand. Memiliki pola permainan bakmesi jahit ini begitu menakutkan bagi ayam pama atau persilangannya. Rekam jejak manedaeng menarik perhatian pecinta ayam pakoi negeri gajah putih. Sampai pada akhirnya, cana chai farm Mr. Mana bekerjasama dengan calong chai farm berhasil memboyong manedaeng dengan harga 700 ribu baht dari Red Farm Mr. Pedaeng. Selama berada di peternakan tim Mr. Mana, pakoi manedaeng telah memperoleh beberapa prestasi yang mengagumkan. Selama aktif di lapangan, manedaeng telah melewati lima pencapaian gemilang. Adapun pencapaian terakhir, perupakan capaian rekor terbesar di dunia ketika bertemu dengan mangon pinpet milik Mr. Kosim. Pakoi manedaeng tercatat memiliki anak lebih dari 600 ekor dan lebih dari 1000 ekor cucu dan telah memberikan banyak prestasi bagi para pecinta ayam pakoi di berbagai negara. Harga untuk memboyong anak maupun cucu manedaeng tergolong sangat mahal dibandingkan dengan ayam champion lainnya. Akan tetapi, tepat tanggal 1 Maret tahun 2020, terdengar kabar duka yang menginformasikan bahwa manedaeng menghembuskan nafas terakhirnya. Kematiannya pada usia 6 tahun lebih ini membawa duka mendalam bagi Mr. Mana dan semua fans setia manedaeng. Tak ayal, kejadian ini menarik ratusan kolega dan fans manedaeng hadir langsung untuk pemakamannya. Tugu mega pemakaman manedaeng ini juga dibuat untuk mengenang semua jasanya. Selamat jalan sang legenda. Terima kasih telah menonton!